Pertamini digital yang menyerupai SPBU milik Pertamina diduga ilegal Selain takaran minyak diragukan, Pertamini diduga ada pula yang menjual minyak hasil sulingan Pertamini digital yang mulai menjamur di kota Jambi diduga ilegal Pasalnya, peralatan digital yang menyerupai stasiun pengisian bahan bakar umum itu bukan milik Pertamina Selain itu, alat takar yang digunakan juga diragukan karena tak sesuai standar nasional Indonesia Bahkan disinyalir BBM yang dijual merupakan BBM hasil sulingan atau minyak bayat Pantauan di lapangan ada beberapa titik Pertamini yang sudah beroperasi secara terang-terangan menggunakan sistem digital Di antaranya di kawasan Simpang Rimbu, Beliung, Talang Banjar, kawasan Jalan Juanda Mayang, dan seberang kota Jambi Ada 2 hingga 3 jenis BBM yang disediakan pada Pertamini digital Yaitu premium, pertalit, dan pertamak Harganya di atas harga eceran di SPBU Communication and Relation Pertamina Sumatera bagian selatan, Siti Rahmi mengungkapkan Masyarakat diharapkan berhati-hati membeli BBM di Pertamini Karena BBM yang dijual tidak disuplai oleh Pertamina Pertamini ini berstatus bukan mitra dan bukan bagian dari Pertamina Sehingga jika terjadi hal yang tidak diinginkan, Pertamina tidak bertanggung jawab hal tersebut Yang terkait Pertamini, kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk bisa membeli produk di jalur distribusi resmi Kalau yang namanya BBM, belilah di SPBU yang memang SPBU-nya Pertamina Di luar itu tidak menjadi tanggung jawab hal Karena kita juga tidak tahu, tidak bisa menjamin apakah produk itu produk-produk yang baik untuk pendaraan Selain itu, Pertamina ini statusnya bukan mitra, bukan bagian maupun orang perusahaan dari Pertamina